Hilang selama satu pekan, seorang bocah kelas 6 SD akhirnya kembali ke rumah di Kalideres, Jakarta Barat. Ya, polisi kini tengah mengecar pelaku yang membawa korban. Setelah sepekan dinyatakan hilang, AKA, 12 tahun, kembali ke rumahnya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Keluarga pun menyambut gembira ke pulangan bocah perempuan yang masih duduk di kelas 6 SD ini. Polisi pun kini fokus melakukan pengejaran pada orang yang nekat membawa kabur korban. Kami dari pihak kepolisian, Polsek Kalideres dengan Polres Metro Jakarta Barat, masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang bersama Angel. Angel sempat kabur berapa hari? Bukan kabur, tetapi meninggalkan rumah tanpa izin sekitar satu minit. Sebelumnya, anak pasangan Sabarudin, Nahampun, dan juga ibu derita Siahaan, tak kembali ke rumah sejak seni 15 September lalu. Kamera CCTV merekam korban terakhir tengah memainkan handphone dan sempat membeli makanan di warung Kelontok. Sebelum hilang, AKA sempat menyatakan pada temannya akan bertemu seseorang di kawasan wisata Kota Tua. Di Jakarta, Yuta Ulgani, Ayus melaporkan. Pemirsa Badan Narkotika Nasional memusnahkan barang bukti narkotika berupa sabu dan ekstasi di kantor PNN Cawang, Jakarta Timur. Barang bukti narkotika berupa 15.000 kg sabu dan lebih dari 48.000 butir ekstasi dimusnahkan. Badan Narkotika Nasional memusnahkan barang bukti narkotika berupa sabu dan ekstasi di kantor PNN Cawang, Jakarta Timur. Pemusnahan barang bukti narkotika merupakan yang kedelapan diperoleh dari hasil dari pengungkapan tiga kasus tidak pidana narkotika dengan melibatkan empat orang tersangka. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan narkotika jenis sabu seberat 15.486 kg dan 48.572 butir ekstasi. Pemusnahan barang bukti narkotika berupa sabu dan ekstasi di kantor PNC Cawang, Jakarta Timur. Pemusnahan barang bukti narkotika berupa sabu dan ekstasi di kantor PNC Cawang, Jakarta Timur. Meninjau perkebangan fasilitas rumah sakit di RSUD Abdul Rifai. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodong melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Setibanya di Berau, Presiden langsung mengejarkan kaki untuk pertama kali di pasar Sanggam Aji di Layas Di sini, Jokowi meninjau harga bahan pokok pangan sambil berdialog dengan para pedagang Atusias masyarakat mengiri kunjungan kerja Jokowi ke pasar terbesar sekaligus pusat roda ekonomi di Kabupaten Berau Jokowi berharap Berau dan Kabupaten sekitar IKN bisa menyokong kebutuhan sesuai ciri khas masing-masing untuk Ibu Kota Nusantara Setelah dari pasar, Presiden Jokowi Dodong langsung meninjau fasilitas rumah sakit di RSUD Abdul Rifai Yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Seperti loket pelayanan, klinik gigi, klinik bedah, klinik penyakit dalam dan sejumlah fasilitas kesehatan lain Presiden Jokowi mengapresiasi perkembangan RSUD Abdul Rifai Jokowi memastikan kepada Presiden terpilih untuk mengawasi proses pengembangan fisik rumah sakit Dari Berau, Kalimantan Timur, Bagus Prasetya Adi, Ayus, Lapoti Kabar pertumbuhan Prabowo dan Megawati diketahui menguat Keduanya akan bertemu sebelum pelantikan Presiden Wapres 20 Oktober mendatang Ketua DPP-PDIP Puan Maharani menyatakan Pertemuan Presiden RI ke 5 Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto Hanya tinggal momentum Puan menyebut tidak ada saling tunggu menunggu terkait pertemuan antara ketum PDIP dan Prabowo Dan menyatakan kedua tokoh memiliki keinginan untuk bertemu Hal itu didasarkan komunikasi yang telah dijalin pihak PDIP dan Gerindra Kita ada akan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo Dalam waktu yang timingnya tepat Beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu Ketemunya di mana Bu Rencana ya Bu? Di tempat yang asik Pemirsa DPR RI dan Kemen Parekraf sepakat Revisi Undang-Undang Keparewisataan dioper atau carryover Untuk dibahas ke periode selanjutnya Perubahan tersebut untuk menghasilkan Undang-Undang Keparewisataan yang berkualitas dan berkelajutan Dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan pemerintah Dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menyepakati bahwa pembahasan revisi Undang-Undang tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Keparewisataan Untuk dioper atau carryover ke periode selanjutnya RUU ini juga akan diteruskan ke badan legislasi DPR RI Untuk mendapatkan persetujuan RUU operan Dan masuk menjadi RUU prioritas dalam prolegnas tahun 2025 Menjadi RUU operan carryover untuk periode 2024-2029 Sebagaimana diatur di dalam pasal 87 ayat 3 Dan pasal 110 peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2020-2020 Tentang menentukan Undang-Undang Terdapat 1.508 daftar inventarisasi masalah Yang disampaikan pemerintah sehingga diputuskan Untuk perlunya kajian mendalam Terhadap pandangan catatan dan argumentasi Dari tim panja pemerintah Pemerintah dan panja RUU ke pariwisataan Telah bersepakat untuk melakukan kajian mendalam Terhadap tim yang telah diajukan oleh pemerintah Dan demikian pemerintah tetap berpendirian Bahwa perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 Menjaga perubahan di bawah 50% Rapat yang dihadiri Menparekrab, Sandiaga Uno Dan didampingi Menparekrab Yang juga Ketua Umum Partai Perindua Injilatana Sudibyo ini Mengharapkan pembahasan RUU ini Membawa hasil terhadap pariwisata yang berkualitas Dan berkelanjutan Tim Deputan AI News melaporkan Memasuki hari kedua masa kampanye Calon Gubernur Jakarta nomor 1 Rituan Kamil Belusukan ke permukiman warga di pancoran Jakarta Selatan Rituan Kamil pun menyerap aspirasi warga Dan akan membuat program penanganan masalah lausia Yang kesepian serta membuat program bantuan permodalan Bagi golongan ekonomi lemah Pada hari kedua kampanye Rituan Kamil belusukan dan menyapa warga Di RW 03 Keluran Pancoran Jakarta Selatan Kamis Pagi Calon Gubernur Jakarta nomor 1 ini Langsung berbincang dan mendengarkan aspirasi Curahan hati dan cerita dari para warga RK juga mendapat keluhan pelaku usaha kecil Yang kesulitan mendapatkan akses permodalan Masalah kesehatan Hingga persoalan lansia yang kesepian Dalam kunjungannya RK menjelaskan Sejumlah program yang bisa dimanfaatkan Salah satunya kredit mesra Atau kredit masyarakat sejahtera Yakni bantuan permodalan tanpa bunga dan agunan Bagi golongan ekonomi lemah Nanti dari dana RW itulah Salah satunya buat penghijauan Buat tukang tamannya ibaratnya ya Yang ngurusin Sehingga kali lima tahun pastikan lah RW ini pasti berubah secara fisik Secara sosial, secara ekonomi Karena diberi anggaran dan belanjanya Diatur sesuai kebutuhan dari RW tersebut Kemudian tadi tepuk tangan Ada pada saat disampaikan program Kredit tanpa bunga berbunga Tanpa agunan kan Yang pernah saya praktekan di Jawa Barat Nanti dibawa ke sini juga Pasangan Ridwan Kamil Suswono Selanjutnya menghadiri dialog bersama Forum Purna Pejabat Pemprov DKI Jakarta Dalam dialog ini pasangan Ridwan Mendapat banyak masukan Dari para pensiunan Pejabat Pemprov Untuk mengembangkan Jakarta di masa depan Calon Wakil Gubernur Suswono Memastikan Bila pasangan Ridwan terpilih Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Maka pemilihan birokrat Di pemerintahan Akan dilakukan secara transparan Banyak kadang-kadang Orang-orang yang cukup potensial Di birokrat itu Tetapi tidak didaya gunakan secara optimal Ya padahal kompetensi mereka Sesungguhnya punya potensi yang Sangat membantu Dalam mensukseskan Ya visifnya gubernur itu Suswono menambahkan Banyak masukan yang disampaikan Para Purna Pejabat Dalam pertemuan tersebut Pasangan Ridwan pun Akan mendaklanjuti Karena birokrasi Menjadi kekuatan gubernur Untuk menjalankan visi misinya Dari Jakarta Giselyanur Rahma Laksana Ainews melaporkan Sementara itu calon wakil gubernur Nomor urut 2 Jakarta Kun Wardana Juga menghadiri undangan dialog Dengan pejabat Purna Pemprov DKI Jakarta Sementara sang calon gubernur Dharma Pongrekun Berhalangan hadir Kun Wardana Berterima kasih Mendapat undangan Untuk berdialog Dengan mantan pejabat Pemprov DKI Jakarta Yang telah Berpengalaman panjang Sebagai calon wakil gubernur Kun mengaku Mendapat banyak masukan Sekaligus ajang belajar Untuk mengembangkan Jakarta Di masa mendatang Kun juga berinisiatif Bila diperlukan Akan membentuk Dewan Penasihat Gubernur Sebagai wadah masukan Untuk membangun Jakarta Dan juga selamat datang Ibu Silviana Murni Selamat bergabung Ibu Silahkan untuk masuk Sementara itu Calon wakil gubernur Jakarta Nomor urut 3 Ranu Karno Persilaturami Dengan warga lenteng agung Jakarta Selatan Ranu mengaku Senang dengan Antusiasme masyarakat Dan menganggapnya Sebagai semangat Partisipasi demokrasi Kedatangan Ranu Karno Bersama sang istri Dewi Karno Disambut atusias Dengan tabuhan Gedang khas Betawi Dan laturan Solawat Nabi Penyambutan juga dilakukan Dengan tradisi Betawi Berupa adu pantun Dan palang pintu Selanjutnya Ranu Karno Persilaturami Dengan sahabat lamanya Yang juga Politikus senior PDIP Serta warga sekitar Menurut Ranu Kawasan lenteng agung Merupakan tempat Lokasi syuting Acara televisi Sidol anak sekolahan Yang ia bintangi Sehingga dirinya Merasa dekat dengan Masyarakat di daerah ini Menyambung acara Saibnya Wakil wali kota Ahmad Fahmi Dida Sembada Mendapat nomor urut 1 Sementara di Gorontalo Pasangan calon gubernur Dan wakil gubernur Nelson Chris Mendapat nomor urut 2 Ahmad Fahmi Ahmad Fahmi Dida Sembada Pasangan calon wali kota Dan wakil wali kota Sukabumi Mendapatkan nomor urut 1 Pasangan calon Yang diusung 6 partai politik Termasuk partai Berindo ini Merupakan pasangan Petahana Yang sudah merealisasikan Berbagai program Serta berbuah Apresiasi dan penghargaan Bagi kami Nomor 1 ini Melambangkan kemandirian Melambangkan keutamaan Dan juga Melambangkan Kesentasian Insya Allah Kami semakin optimis Dengan meraih nomor 1 ini Pakla nomor 1 Bagi Perindo ini Di pasangan Kapal Tumabidida Banyak arti Yang satu Artinya Satu priode lagi Satu kemenangan Satu yang pertama Sementara itu Di Kabupaten Bonebolangung Gorontalo Pasangan calon gubernur Dan wakil gubernur Nelson Pomalingo Kris Wartabone Yang didukung Partai Perindo Mendapatkan nomor Urut 2 Setelah nomor ini Kami dapatkan Maka insya Allah Konsolidasi dengan Tim Dan pendukung semuanya Bisa Datang ke seluruh rakyat Sehingga insya Allah Akhir dari pertarungan ini Saya dengan Pak Kris Bisa Setelah proses pengundian ini Kemudian dilanjutkan Dengan penantangan Berita acara Oleh seluruh Komisioner KPU Masing-masing daerah Ngurus dan kader Partai Perindo Pun siap bergerak Dan memenangkan Calon kepala daerah Yang telah diusung Tim Liputan AN News Melaporkan Ya Angel memang Liburan masih besok ya Hari Sabtu Cuman kalau sekarang Kita udah siap-siapin Tempat wisata Gak apa-apa lah ya Menarik ya Ini kayaknya Ada informasi menarik nih Habis ini Betul Harus dicatat Capin sekarang handphonenya Ataupun bullpennya ya Karena di tengah Hutan lebat Pegunungan Hiang Kecamatan Tanggul Jember, Jawa Timur Ini ada sebuah Air terjun yang sangat cantik Namanya Air terjun antrokan Ya Brelokasinya memang Terpencil Namun Membuat air terjun ini Masih alami Air terjun antrokan Di tengah Pegunungan Hiang Kecamatan Tanggul Jember, Jawa Timur Ini Belum banyak dikenal Pecinta keindahan alam Siapa sangka Di tengah Lebatnya hutan Terdapat air terjun Dengan ketinggian Mencapai 40 meter Airnya yang deras Seolah keluar dari Bukit batu Dan langsung mengalir Ke lembah di bawahnya Lokasinya yang berada Di tempat terpencil Membuatnya sulit Dicapai Dari desa terdekat Desa Manggisan Pengunjung harus Berjalan kaki Melintasi hutan lebat Bahkan Pengunjung harus Melintasi jembatan Yang hanya terbuat Dari bambu Melintasi sungai Yang deras Beberapa pengunjung Terpaksa digendong Untuk bisa melewati Jembatan itu Dan Lelah terbayang Saat tiba Di air terjun Antrokan Air yang sangat dingin Dengan pembadangan Air terjun Dengan latar belakang Hutan di sekitarnya Menambah panorama Alam yang menakjubkan Pengunjung bisa Berselfie Atau sekedar Menikmati Dinginnya air terjun Dari kawasan Pegunungan Yang itu Bagi pengunjung Yang akan mengunjungi Air terjun Antrokan ini Harus dipandu Oleh warga setempat Hal ini Agar para pengunjung Tak tersesat Mengingat Hutan di kawasan Pegunungan Yang masih Perawat Dari Jember Jawa Timur Bambang Sugiyarto Ayus Melaporkan Pembersa MNC University Megelar kuliah umum Di MNC Conference Hall Ayus Tower Jakarta Pusat Kuliah umum kali ini Menghadirkan Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo Dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri Sebagai pemateri Bertajuk Resilient Character Of Young Generation Integrating Moral Values And Profesionalism MNC University Kembali menggelar Kuliah umum Di MNC Conference Hall Ayus Tower Jakarta Pusat Kuliah umum ini Menghadirkan Dua pemateri utama Yakni Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo Dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri Keduanya Membakar Semangat mahasiswa Agar mampu Memiliki karakter Yang tahan terhadap tantangan Dan bangkit Setelah mengalami Kegagalan Baik saat Menjadi mahasiswa Atau nanti Ketika terjun Ke industri pekerjaan Kita harus punya integritas Integritas Ini sangat penting Banyak orang Tidak konsisten Dari apa yang dikatakan Dengan apa yang diperbuat Ini nanti Saya berikan Satu contoh pengalaman Karena integritas Itu membangun Trust Berdeputasi Lalu juga mampu Berkomunikasi Banyak orang Bikir Akhirnya tidak bisa Komunikasi Akhirnya tidak bisa Berkerjasama Dan itulah Yang menurut Kita berkolaborasi Berkerjasama Dan dari istri Sampai Yang sebelumnya Karakter sangat penting Acara ini digelar Untuk memberikan Bimbingan dan gambaran Kepada para mahasiswa MNC University Ketika nantinya Akan berkarir Di dunia kerja Dan ini sangat penting Karena tentunya Untuk mahasiswa Di kemudian hari Ketika mereka Berkarir Ketika mereka Bekerja Dan bahkan sekarang Ketika mereka juga Duduk di Bampu perkuliahan Memiliki karakter Yang resilient Sangat penting Ini bagian Dari program kita Dimana Kegiatannya Salah satunya adalah Kuliah umum Dengan menghadirkan High profile speaker Yang memang direferensikan Oleh Bapak Hari sendiri MNC University Rutin menggelar Kuliah umum Dengan menghadirkan Sejumlah narasumber Berpengalaman Yang diharapkan Bisa memacu Semangat para generasi muda Untuk meraih Kesuksesan Dari Jakarta Esra Ambarita Damarwi Caksono Ainews Melaporkan Keinformasilah Depo Pirsa Aksi mengagumkan Dilakukan sejumlah Pembalap MotoGP Saat menghijaukan Kawasan sirkuit Mandalika Dengan melakukan Penanaman pohon Dan ini Jadi viral di media sosial Ya beri langkah tersebut Sebagai bentuk Kepedulian pembalap Terhadap lingkungan Di Mandalika Jelang balapan Dimulai Berikut libutannya Sejumlah pembalap MotoGP Seperti Miguel Oliveira Dari tim Trackhouse Racing Dan Johan Zarco Dari tim Castrol Honda Mengikuti penanaman pohon Di kawasan sirkuit Mandalika Selain pembalap MotoGP Penanaman pohon ini Juga diikuti Sejumlah pembalap Moto2 dan Moto3 Serta anak-anak Yang tinggal Di sekitar Kawasan sirkuit Mandalika Menanaman pohon Dilakukan Sebagai bentuk Kepedulian Pembalap Terhadap Keberlangsungan Lingkungan Di Mandalika Sehingga menciptakan Kawasan yang Ramah lingkungan Para pembalap Juga menyatakan Bentuk komitmen mereka Dalam menjaga lingkungan Dengan menempelkan Cap telapak tangan mereka Pada papan yang disediakan Bisa Membuat Industri Turism Atau kawasan Kek Mandalika Ini tidak hanya Sebagai kawasan Eko pariwisata saja Tapi juga Yang go green Yang ramah lingkungan Sementara itu Jumlah pohon yang ditanam Di kawasan sirkuit Sekitar 10.000 pohon Yang dilakukan Secara perlanjutan Dari Lombok Tengah Emma Widewati Ayus Laporkan